ini gampang sih sebenarnya sih enggak enggak matematika dasar ini ini pakai siklus meton siklus meton itu kan ada sama dengan 19 tahun tropis kan ya nah 19 tahun tropis ini ada 2, 3, 5 periode sinodis sebulan kalau kalian tahu 1 periode sinodis sebulan itu kan sekitar segini kan jadi kemungkinannya setahun itu ada kalau misalkan ada 12 periode sinodis sebulan ya itu sekitar berapa kalau dikalikan 12 29,53059 x 12 ini sekitar 354,367 kalau 13 periode sinodis sebulan dia 383 jadi 1 tahun itu kemungkinannya bisa 12 periode sinodis sebulan jadi ada kemungkinan bisa ada 12 bulan pun lama bisa juga ada 13 bulan pun lama dalam 1 tahun gitu ya karena kan 1 tahun kan nilainya ini kan 365,2422 kan dia diantara 12 dan 13 bulan pun lama jadi kemungkinannya bisa jadi ada 12 bulan pun lama bisa jadi ada 13 bulan pun lama dan kalau kita bagi dalam 19 tahun ada 7 tahun yang 12 bulan pun lama yang 13 bulan pun lama dan ada 12 tahun yang ada 12 bulan pun lama nah kalau dikalikan ya 7 x 13 tambah 12 x 12 ini akan sama 235 coba ya kalau dihitung ya 7 x 13 ditambah 12 x 12 ini akan sama dengan 235 nah kalender Cina itu adalah kalender lunisolar dia menggunakan acuan dari matahari dan juga menggunakan acuan dari bulan siklus meton ini ibaratnya adalah seperti siklus pengulangan antara periode antara siklus bulan sama siklus yang acuannya matahari gitu ya jadi ibaratnya ada matahari matahari itu punya siklus dengan periode sekitar segini kan ya dan bulan punya siklus apa namanya revolusi yang sinodis itu sekitar segini nah pengulangannya itu atau KPKnya ya antara ini sama ini itu sekitar 19 tahun profis itu maka akan ada pengulangan setiap 19 tahun sekali nah untuk soal ini ini kalian udah baca ya jadi disini itu yang penting kita mengenali kata kuncinya ini jadi satu kalender Cina itu terdiri dari 354 sama 355 hari bisa ini ya kalau 354 sama 355 ini artinya 12 bulan purnama 12 bulan purnama kalau yang 384 sama 385 artinya ada 13 bulan purnama dan selisih harinya dari sorry selisih tahunnya dari 2551 sampai 2570 ini adalah 19 tahun profis kan ya nah pertanyaannya adalah berapa jumlah tahun imlek dengan jumlah hari 384 atau 385 jadi ini adalah yang satu tahunnya itu terdiri dari 13 bulan purnama ini ya berarti ada 7 kan 5 tahunnya adalah 7 ada 7 itu